Terima kasih telah menonton! 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 SMA amat penabur, let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teknologi jaman now ya sebenarnya? Masih di lobby? Tapi tetap di kelas tetap di aksen sih! Oh, di kelas juga di aksen? Oke, mantap! Terima kasih telah menonton! Selamat datang! Terima kasih telah menonton! 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 Tonton! Di lapangan ini, kita biasanya pakai buat X-school juga. Oh, X-school juga. Di sini kita pakai buat lapangan basket itu ada adinya, terus kita juga ada Rutsal. Oke. Nah, terus di sini tuh X-school bukan cuma dua itu doang, tapi kita ada 22 X-school. 22 X-school? Iya. Bukan sih? Bukan sih 22. Ada 22, ada seni, ada olahraga, terus ada bahasa juga. Bahasa. Nah, bahasanya itu, kita di sini ada X-school bahasa Jerman, bahasa Korea, sama bahasa Jepang. Jepang? Iya. Wow. Kita bisa kajarin. Keren. 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 Nice. Nama gua tomo. Keren lu bro. Nama semua tomo. Udah kayaknya besti banget gitu ya. Udah besti banget. Halo. Mungkin boleh kali Kak Jerom coba main basket? Boleh. Kan katanya dulu penex lu basket. Kita ngetest dulu dong. Ngetest. Dia jago banget. Dia jago banget. Kamu doang kan coba syuting lah. Syuting. Bola yang... Halo. Bola 7. Yo, main jok. Kan ini ekstra tau? Lagi yang stabil. Oh, ini yang stabil. Oh, ini yang stabil. Oke. Jukai. Ah, non! Ini yang stabil. Tapi kau nanti ada. Hiaaahaaahaaaahaaaahaaahaaahaaah. Ahhhh. Ohhhh. 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 Uhhhh. Ohhhh. 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 Coba, let's go! Thank you! Thank you! Thank you, thank you! Thank you, thank you! Wah, kayaknya cape banget ya kan? Seru, seru, seru! Seru banget! Nah, jadi sekarang kita bakal ke kantin ya? Karena tadi kayaknya Kak Towo sama Kak Jerem udah cape banget nih! Jadi sekarang kita bakal ke kantin, let's go! Let's go! Kantin, bahasa Jepangnya apa? Aduh... Maaf, aku online! Shokudo Let's go! Oke guys, kita udah sampai di kantinnya Shokudo Ini outdoor gitu ya konsepnya? Iya! Harus bayar? Kalau di Jepang? Wah, biasanya ini dapat- dapat Kalau di sekolah Ini kayak di kampus Mas Heda Mirip, jadi kita bayar Wah, kayaknya enak banget! Eh, ada tiket Pak Ikut, Bapak! By the way, kalau fun fact, Seperti di setiap kantin, Kantin misal pekatin ujung itu jual ayam paikut Oh, ayam paikut Ayam goreng itu ya? Ayam goreng itu ya? Ayam goreng itu ya? Ayam goreng itu ya? I'm gonna tell you that I'll miss you I'll miss you if you go I'll miss you if you go Oke, maka kita coba Banyak banget! Itadakimasu! Itadakimasu! Uh! Hummah! Oh! Ini asing banget Asing ya? Turp asing, makannya harus pakai nasi Ini nasi goreng Bedo ini porsinya gede banget ya? Emang segini? Emang segini? Wah, kencang sih murid disini Ini 1 nasi goreng, berapa ya? 25 Murah! Enak! Enak banget! Enak banget! Ini kanten apa restoran ya? Enak! Ini, kalau di restoran 50 ribu sih ini Nah... Di restoran Bitan Lima Mau bawa ini sebagai oleh-oleh ke teman-teman Jepan Hehehehe Necomat Necomat Necomat, hmmm Gapak Hmm Kuntasnya tinggi sekali Kalau masuk sekolah ini Ini, mau 3 bulan Enggak sungguh mau Hehehehe Nah, kita tambahin satu lagi nih Lagi ini? Nah, langsung dulu Ini kasih ini juga nih Apa ini? Kauzong Kauzong? Apa itu? Apa yang aku bilang di Canada? Aku pikir Kauzong adalah Kauzong Oh iya Ini seperti pizza Oh iya, kayak pizza Oh iya, kayak pizza Dan ini ada di kantin sekolah Enak Hehehehe Hehehehe Kita tinggal masuk Tumak Garing banget Garing banget Enak Ini teksturnya, kayak pinggirannya pizza Hmm, 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 ya Ya So good So good Oh god Mau gue sini setiap hari Guys, kalian suka makan disini gak? Tidak Supaaa Umpaa Upar 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 Oke, maker yang bom Kit. Upar Upar Ug?" Harje dan ikan Merci aku harus mencoba, kan aku harus mencoba oh oke kalau bisa, aku makan di sini, siap aja siapa yang kasih mau di challenge? lucu banget, Makena Boys, aku love you ha 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 thank you 2, 1 Matapu nah, sekarang kita udah di lantai 3 kita udah ke ruang teater bisa nonton film wow ih ih halo nah, biasanya arusana teater bakal ngumpul-ngumpul nih di sini untuk berdiskusi, belajar gitu tentang teater wow tapi gak hanya teater doang ya, Fea? nah, bener, di ruangan ini kita gak pake cuma buat teater doang kita pake juga buat communication skill jadi biasa tuh, dari semak 4 kita biasa ada live, IG live gitu tentang communication skill jadi mungkin materinya apa mungkin materi IG live selanjutnya apa gitu eh, bisa belajar tentang IG live di sini? iya, biasanya kita ada materi communication wow ada sistemnya di sini ya? waduh ada mixernya wow wow, keren banget ini lebih profesional dari tempat kita buat konten di depan buat video buat video tapi ngeliat diri sendiri kayak agak aneh ngaca, ngaca hahaha hapana itu hapana itu no do nada 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 wibu hahaha gini tapi kalo di jepang masuk sekolah jam berapa? masuk ke sekolah jam 8.45 oh, di siang setahap tujuh setahap tujuh 6.30 Eh, aku masih tidur! Karena di Sepan, gak ada orang membawa gitar di sekolah. Oh iya. Aku gak pernah melihat gitar di sekolah. Oke, berikutnya apa nih? Ada konser! Iya, rumah meka. Do you wanna be with us? Halo. Saya guru meka. Selamat, selamat. Ini sih, gumpung ada Kak Jerome dan Kak Tomo. Kak Tomo kan orang asli Jepang. Kak Jerome kuliah di Jepang. Dan kamu kebetulan lagi pengen nanya tentang kuliah luar negeri. Bisa gak dia kita? Tanya tips dan triknya nih. Kira-kira gimana nih caranya? Boleh lah, Tim. Kita tanya-tanya sedikit. Dengar-dengar kan Kak Jerome di Waseda ya? Iya, di Waseda. Waseda juga. Kira-kira kalau Kak Jerome sendiri yang dari Indonesia, gimana sih pas ala-awal tau infonya dari mana? Terus lewat jalur apa? Oke, kalau tau infonya aku searching sih. Langkah pertama paling penting untuk kuliah sekolah negeri atau untuk beasiswa adalah bisa. Semakin cepat kita tau persyaratannya apa, terus nanti kuliahnya kayak gimana, semakin cepat kita bisa mempersiapkan. Semakin cepat kita bisa mempersiapkan, semakin matang persyaratannya. Karena setiap besi itu persyaratannya beda-beda. Dan semakin kita tau, harus ngapain aja, semakin kita bisa mempersiapkan. Itu bukan matang. Itu sih. Kalau Kak Jerome dulu awal-awal ada gak sih struggle yang dirasain pas kuliah ke Jepang? Strugglenya karena bukan dari awal aku mau ke Jepang. Kalau misalnya aku tau aku bakal ke Jepang dari dulu, aku udah pasti belajar bahasa Jepang dulu. Jadi buat temen-temen misalnya kayak mau kuliah ke Jerman atau kuliah ke luar negeri, pokoknya yang bahasanya bahasa sana, yang bukan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kalau bisa tersiapkan dulu bahasanya. Itu sih. Itu sangat membantu. Karena aku dulu harus belajar bahasa Jepang sambil belajar matematika, fisika, kimia, dalam bahasa Jepang juga. Jadi Kak Jerome gak yang dari SMA gitu ya? Gak dari SMA. Jadi harus dobel banget sih ya. Kalau udah bisa bahasa Jepang duluan, tinggal belajar matematika, fisika, kimia, udah bisa fokus ya Kak ya? Kalau ini harus bagi dua gitu. Berarti langsung kein dulu dong negaranya mau kemana. Supaya bisa fokus belajar bahasanya ya Kak. Kalau bisa ya. Oke guys, kita diajak ke Aula. Aula? Aula, wow. Aula, Icap ya. Aula. Wow. Gede banget. Nah, kalau kita masuk ke Labuan tadi nih. Iya. Wow. Oh, guys. Halo. 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 Oh, ada kasanya. Betul-betul doang dance ya? Halo. Halo. Gila ya Kak. Gimana sih gelapnya ini? Gimana sih gelapnya ini? Gimana sih gelapnya ini? Keren, keren, keren. Terima kasih. Oh iya, kita kan di sekolah juga ada tim dance gitu namanya Patricks. Nah kemarin itu masuk ke DVL terus masuk ke top 5 ya? Top 5 ya. Oke guys, berikutnya kita bakal masuk kelas. Tapi sebelum itu kok, aku ada surprise buat Koko. Siri khas penabur banget ya, pake best penabur. Aura penaburnah langsung keluar banget. Cocok kan jadi anak penabur? Boleh, boleh. Oke guys, kita udah masuk kelas. Dan tadi kata gurunya, mereka boleh bawa HP tapi yang HPnya taruh di situ tuh. Di depan. Wadidaw. Kalau di Jepang boleh bawa HP? Kalau SMP harus kayak gitu. SMA boleh bawa. Oh boleh bawa HPnya, boleh bawa HPnya. Gak boleh. Gak boleh buka? Oh tapi... Diem-diem ya? Ya. Oke kita masuk, let's go. Bar mesi. Bar mesi. Bar mesi. Halo, Mady. Barangkah siapa yang? Semuanya SMP2 ya? Ya. Jadi tadi kita baru lagi ke kantin, aku bilang, siapa yang kalau semua ditatangin? Mas bro itu Yes, sir Oke, salah menang Aku Jalan Polin Dan disini kami ingin Memberikan kalian challenge Aku bakal kasih hadiah Aku kirim nanti Atau aku kasih gopay Eh, disini bakal tulisnya Tadi aku mikir kok gak ada peman tulisnya Ternyata pake ini Wow Wow Segitiga sama disi Ada persegi Sama ada lingkaran Kelilingnya sama Nah, yang paling luas Yang mana Cara paling gampang gimana sih Misalnya aja kelilingnya Terus 20 misalnya Terus 20 misalnya Terus 20 Kelilingnya Berarti ini berapa 40 kan 40, 40, 40 Ini 30 Misalnya aja nih Luasnya masih beda Lingkaran Luasnya Luasnya A kuadrat per 4 Akar 3 A itu sisinya A itu 40 Berarti 40 kuadrat Per 4 akar 3 Kalau ini berapa? 900 kan Luasnya 900 Nah, ini kan kalau dicoret Ini berapa? 400 kali akar 3 Bener kan? Udah jelas lebih gede Persegi 900 kan? Soalnya 400 kali akar 3 Akar 3 aja gak sampai 2 400 kali 2 aja 800 Lih, sekarang kelilingnya apa teman-teman? 2PR 2PR sama dengan berapa tadi? 120 ya Berarti R nya berapa? 60 per Pi Luasnya adalah Pi R kuadrat Pi dikali R kuadrat Berarti 3,500 Bagi Pi kuadrat Kalau Pi itu 4 Berarti luasnya sama kayak Persegi Bener gak? Kalau ini 4 kan jadi 900 Tapi Pi kan di bawah 4 Jadi Lingkaran yang paling Gendek Oke, soal berikutnya Soal berikutnya Bukan matematika Ini tentang Pengketahuan umum Negara Yang mana Saiznya paling kuci Benar Benar Patricia Bradley Mantap Mantap Oke teman-teman, thank you Waktunya Semoga sukses terus ya Tiga, dua, satu Jadi teman-teman, semangat terus belajarnya Jangan cuma belajar Belajar itu penting Tapi Sebisa mungkin Kebangin skill-skill lain Skill-skill lain Kayak ada ada yang basket Ada yang Kommunikasi skill Atau apapun itu Yang penting Gunain waktu Biar kesempatan yang ada Selama kita masih muda Dengan sebaik-baiknya Semimpin kita punya selam Halo semuanya Halo Aku kagetbanggat Karena ada Bisa belajar tentang Live-streaming And everything And also like the Pupan turis Tuga It's all electronic So while you guys in high school Or at junior high school You might like Sometimes malas belajar Tapi This is the most important time You guys belajar, right? So if you guys belajar Dengan Keras Sekarang You'll get more opportunities In the future Right? So jangan malas Karena I know it's a hard time But if you study hard Right now You'll get to make more Decisions by yourself In the future Jadi Semakan pelajar Nice Oke guys Jadi Jerem Goes to School Episode kali ini Sudah selesai Terima kasih banyak Buat SMA Empat penabur Buat waktunya Dan terima kasih juga Buat semua sudah menonton ZAM Pantare Pantabur Kira Enable Terima kasih Terima kasih.